Oke, ketemu lagi di channelnya Tuhir November dan di video kali ini saya akan membuat tutorial lagi ya dan disini tutorialnya yaitu sangat sederhana dan ini sangat penting buat kalian para konten kreator yang masih pemula seperti saya oke ya, disini seperti judul cara mengubah nama file video yang akan kita upload ke youtube ya agar nanti video-video kita itu mendapatkan view secara alami dan disini sebagai konten kreator kita harus melengkapi metadata sebaik mungkin karena dengan kita melengkapi metadata nantinya kita punya kesempatan video kita itu mendapatkan rekomendasi dari youtube oke ya, disini buat teman-teman jika kalian sudah membuat video dan kalian akan mengubah nama file videonya disini buat teman-teman silahkan bisa langsung saja buka handphone kalian masing-masing disini kita langsung saja menuju ke bagian aplikasi atau menu file manager di bagian disini ya, saya contohkan dan disini kita langsung saja ke bagian video mana ya akan kita ubah nama file videonya ya oke, disini biasanya kan kalau kita merekam video itu nanti tulisannya atau judulnya akan seperti ini ya tulisannya tanggal ya nah disini kalian klik saja di bagian video ini kalian centang seperti ini lalu teman-teman silahkan pilih lainnya ya untuk mengubah nama file video kalian ganti nama file video dan disini yang harus teman-teman perhatikan pada saat kalian mengubah nama file video disini ya oke disini saya akan kasih tonton misalkan nama file videonya mobil balap ya nah ini yang sering sangat dilupakan oleh teman-teman sesama konten kurator ya yaitu menghapus tanda titik sama info nya seperti ini guys nah jika sampai kita mengubah nama file video kita dengan tidak menyertakan tanda titik dan tulisan mp4 maka file video tersebut akan rusak nah disini bisa teman-teman lihat ya jika anda mengganti akhiran nama perkas anda tidak dapat membukanya oke disini saya akan klik oke ya untuk membuktikan teman-teman semua jadi file tersebut sudah hilang yes alias file yang sudah kita ganti nama tersebut sudah hilang alias rusak ya syukur-syukur buat teman-teman yang mungkin masih menyimpan video yang tadi ya itu masih bisa kita ubah nama file videonya kan kebanyakan jadi teman-teman itu untuk menjadi seorang youtuber itu kan menggunakan hp ya seperti saya disini masih menggunakan hp ya dan disini ketika kita akan membuat video itu kan kita harus menghapus video yang lainnya dulu ya nah makanya jangan sampai kalian menghilangkan tanda titik dan mp4nya sehingga nantinya file-nya tidak rusak kenapa kita harus mengganti nama file video kita dengan kata kunci ya itu agar video kita itu punya kesempatan mendapatkan penonton yang secara alami dan bisa mendapatkan view yang banyak oke mungkin itu saja video pembahasan kali ini yaitu cara mengubah nama file video yang akan kita upload ke dalam youtube selamat menikmati